Baik kita mulai Sekarang bagaimana kalau kita diberikan soal seperti ini Ya soalnya adalah berapa X jika 2 X 2 pangkat X kuadrat per 4 pangkat X Sama dengan 8 Nah pertanyaan-pertanyaan yang biasa di dalam matematika adalah seperti itu Berapa KX jika sekian Sama dengan sekian misalnya Tapi sebelum kita lanjut Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan apabila Anda menyukainya Silahkan jangan lupa di subscribe Di like dan beri komentar Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Nah kita mulai Kita lihat di sini bahwa Ada soal yang diberikan kepada kita Yang berbentuk 2 pangkat X kuadrat Per 4 pangkat X Sama dengan 8 Nah kita mulai dari mana? Kita akan mulai dari Ya mengureikan Mengureikan beberapa hal Ya sebagai berikut Nah kita tulis 4 X Ulangi 2 X pangkat 2 Kita tulis Ulang 2 pangkat X kuadrat Per Nah ini 4 nya Kita ubah menjadi 4 kuadrat Ulangi 4 nya kita ubah menjadi 2 kuadrat Sehingga Akan Menjadi Sebagai berikut 2 pangkat 2 2 kuadrat itu dari 4 Itu dipangkatkan X Dipangkatkan X Begitu Nah sekarang Ini yang sama dengan 8 Ini yang sama dengan 8 Kemudian Kita lanjutkan Kita lanjutkan Akan menjadi Akan menjadi 2 pangkat X Min 2 Akan menjadi Kita lanjutkan dulu ini Bahwa 2 pangkat 2 X Sebelah sini ya Sebelah sini Jadi 2 pangkat X kuadrat 2 pangkat X kuadrat Per Ini 2 pangkat 2 X Sama dengan 2 Pangkat 2 X Ini Yang sama dengan 8 Begitu ya Kemudian kita lanjutkan Sebelah sini Akan menjadi Jadi begini Nah sekarang Ini adalah Pecahan Yang mempunyai Bilangan pokok sama Bilangan pokok samanya itu Ialah 2 dan 2 Sedangkan pangkatnya Yang Pembilang X kuadrat Kemudian yang penyebut 2 X Sehingga akan menjadi Sama dengan Kita lanjutkan ya Akan menjadi 2 Pangkat 2 X kuadrat Min 2 X Kenapa Oleh karena Bilangan pokoknya sama Kemudian pangkatnya itu Karena ini dibagi Pangkatnya dikurangi Jadi 2 Pangkat X Kuadrat Dikurangi 2 X Ini Sama dengan Nah sekarang kita lihat 8 nya 8 itu Adalah 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Sehingga 2 pangkat 3 Seperti itu Nah kemudian sekarang Di sini juga Bilangan pokoknya Sudah sama 2 X Pangkat X kuadrat Min 2 X Sama dengan 2 Pangkat 3 Yang berarti Bahwa X kuadrat Min 2 X nya itu Sama dengan 3 Kita mulai dari Persamaan itu Ya kan Sehingga Ini Akan menjadi X kuadrat Min 2 X Ya X kuadrat Min 2 X Begitu Ini Sama dengan 3 Nah Sudah dapat gitu kan Sekarang tinggal Menyelesaikan ini Persamaan X kuadrat Min 2 X Sama dengan 3 Kemudian Kita ubah Bentuknya Akan menjadi X kuadrat Min 2 X X kuadrat Min 2 X Kemudian Ini Karena disini Sama dengan 3 Kita ubah Kesini Menjadi Minus 3 Sama dengan 0 Nah ini adalah Persamaan kuadrat Biasa Kita mencari Nilai Berapa nilai X nya Berapa nilai X nya Ini Boleh dengan Rumus ABC Boleh juga Dengan Pemfaktoran Nah Pak Yud Memilih dengan Pemfaktoran Memilih dengan Pemfaktoran Akan menjadi Ya Akan menjadi Akan menjadi Di bawah Di sini Itu akan Didapat X min 3 X min 3 Kali X plus 1 X plus 1 Sama dengan 0 Nah ini dengan Pemfaktoran Jadi Kalau X min 3 Kali X plus 1 Sama dengan 0 Ini dua Buah bilangan Yang pertama Bilangannya X min 3 Yang kedua Bilangannya X plus 1 Dua buah bilangan Akan dikalikan Jika Salah satu Bilangannya Atau Dua-duanya Itu 0 Itu kan Nah sekarang Jika X min 3 Itu Yang 0 Maka Akan Didapat Ya Akan didapat X nya itu Sama dengan 3 Ini yang Pertama Yang pertama Kemudian yang kedua Jika X plus 1 Yang 0 Jika X Plus 1 Itu Yang 0 Maka Akan didapat Maka Akan didapat X yang lain Sebut saja X yang kedua Itu sama dengan Min 1 Jadi Kita sudah Dapatkan Seperti itu Nah sekarang Kita coba uji Kita coba uji Apakah benar Apakah tidak Kalau X nya Dari persamaan Di atas Yang ini Kita ganti Dengan X 1 Yaitu 3 Yaitu 3 Kita coba ya Kita uji Kita uji Kita uji Kita uji Jadi Yang di atas Adalah 2 2 Pangkat X Kuadrat Per Kita Kita ngambil dari sini 2 Pangkat 2 2 X 2 Pangkat 2 Dipangkatkan X Ya Itu Per 2 Pangkat 2 Dipangkatkan X Apakah Sama Dengan 8 Nah gitu Kita ganti X nya dengan 3 Kita ganti X nya dengan 3 Itu Akan menjadi Akan menjadi 2 Pangkat X Itu Dikuadratkan Artinya 3 Dikuadratkan 3 Dikuadratkan Itu 9 Gitu Per Kemudian Ini 2 pangkat 2 pangkat X X nya diganti Dengan 3 2 Pangkat 2 2 Pangkat 2 X 2 Kuadrat X Kali X X nya 3 Jadi 2 pangkat 6 Apakah Itu 8 Apakah Itu 8 Nah Kita lanjutkan Kita lanjutkan Akan menjadi Gimana Akan menjadi 2 pangkat 9 Per 2 pangkat 6 Itu Sama dengan 2 pangkat 9 Dikurangi 6 Ini Sama dengan 2 Pangkat 9 Dikurangi 6 Apakah Sama dengan 8 Apakah Sama dengan 8 Apakah Sama dengan 8 Ya Begitu Sekarang 9 Dikurangi 3 9 Dikurangi 6 Itu 3 Apakah 2 Pangkat 3 Itu Sama dengan 8 Nah Kita lihat Apakah betul 2 pangkat 3 Itu sama dengan 8 Kemudian Dari sini Kita akan Lanjutkan Ya Akan lanjutkan 2 pangkat 3 2 pangkat 3 Adalah 2 x 2 x 2 2 x 2 Adalah 4 4 x 2 Adalah 8 Jadi Di sini Sudah jelas Didapat Bahwa Ruas kiri Itu 8 Dan Ruas kanan Itu 8 Jadi Ini Sudah Sudah Benar Nah Jadi Kalau begitu Kembali Ke soal 2 2 2 pangkat x Dikuradatkan Per 4 pangkat x Sama dengan 8 Itu ketemu X nya Adalah 3 Atau Min 1 Atau Minus 1 Nah sekarang Anda Silahkan coba Uji Dengan X Yang kedua Ialah Sama dengan Min 1 Semoga Bermanfaat Karena semua Anda adalah Orang-orang Hebat Yang